Anda menyaksikan news update, calon Wali Kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi unggul di Pilkada Wali Kota Surabaya 2020 berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei. Ia pun berjanji akan menjaga dan menjalankan amanah yang diberikan warga Surabaya dengan sebaik-baiknya. Saat mengetahui hasil quick count yang telah mencapai 80 persen, menempatkan paslon Eri Armuji unggul dari kandidat lain calon Wali Kota Surabaya. Eri Cahyadi spontan berucap, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, sebab mendapat amanah besar dari warga Surabaya dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah kelah kemudian hari. Eri mengucapkan terima kasih kepada semua warga Surabaya yang telah memberikan suaranya dalam Pilkada Surabaya 2020 hingga di Pilkada kali ini. Pasangan Eri Armuji diberikan kesempatan untuk memimpin kota Surabaya untuk 5 tahun mendatang. Kita harus bersama-sama bagaimana membangun kota Surabaya ini, satu tujuan kita hanya satu, bagaimana masalah dan meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. Jadi kenapa mengucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, Karena pimpinan ini berat, jadi ketika kita diberikan suatu amanah yang berat, kita kembalikan lagi kepada khususya Allah. Karena kekuatan, kelemahan dan semuanya kelebihan di dunia ini adalah miliknya khususya Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang di dunia ini menjadi hebat sekali, tidak ada. Karena itu kita kembalikan lagi kepada khususya Allah, semoga kita bisa menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah itulah yang lebih penting daripada semuanya. Karena seorang pemimpin itu ketika masuk neraka adalah yang pertama, ketika dia tidak amanah. Ketika adalah yang tidak sejahtera, maka pemimpin yang amanah. Terima kasih telah menonton!